Ya, Bumirsa diduga akibat pergantian air saat perbaikan sungai di kawasan Gubeng, puluhan ikan di sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur ini menjadi mabok. Fenomena ikan mabok ini pun dimanfaatkan warga sekitar Pelampitan Surabaya untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan berukuran besar ini tiba-tiba muncul di sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur. Melihat fenomena yang langka ini, warga Jawa Pelampitan Surabaya langsung berbondong-bondong, berusaha menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Meski ikan yang ada terlihat sangat banyak, namun rata-rata ikan mabok tersebut berjenis nila dan tawes. Selain itu banyak ikan yang telah mati dan mengambang di permukaan air. Maboknya ikan di sungai tersebut diduga terjadi karena pergantian air, karena ada perbaikan dam di kawasan Gubeng, Surabaya, sehingga air menjadi lebih keruh. Keluarga yang dapat ikan mengaku senang dan yakin jika ikan tersebut tidak berbahaya. Pasalnya selama ini banyak pemancing yang memancing di sungai tersebut untuk dikonsumsi. Peristiwa ribuan ikan mabok tersebut juga menjadi tontonan warga lain yang melintas di sepanjang sungai Kalimah, Surabaya, khususnya di kawasan Jalan Raya Pelampitan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, ANYUS Pelaporkan.